Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita. Anak dan pegawai kanan di siasat, AMK Desak MB Perlis letak jawatan. Angkatan Muda Keadilan Perlis mendesak agar Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli letakkan jawatan berkuat kuasa serta merta sesulan penahanan beberapa pegawai kanan yang mempunyai kaitan dengan kerajaan negeri Perlis. Ketuanya Azin Izzat Bahanuddin berkata, AMK mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya sebarang salah guna kuasa dan rasuah di dalam negeri Perlis yang berdaulat. Menurutnya, Keadilan Membabitkan Anak Menteri Besar Perlis yang didakwa memalsukan dokumen untuk menuntut palsu jumlah RM600.000 adalah satu-satunya kes yang pernah berlaku sepanjang 181 tahun terbentuknya negeri Perlis. Isu utamanya, adakah jumlah tuntutan palsu bernilai RM600.000 termasuk dengan tuntutan palsu yang dikaitkan dengan institusi di Raja Perlis? Wajar diingat ini merupakan satu-satunya kes seumpamanya sepanjang 181 tahun terbentuknya negeri Perlis. Bagaimana boleh dikatakan PN bersih dan stabil, namun anak kepada pemimpin tertinggi negeri pula ditahan reman SPRM ketika PN berkuasa tidak sampai satu penggal, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pada kenyataan itu, AMK Perlis menggesa barisan kepimpinan Perikatan Nasional Perlis, terutamanya Menteri Besar Perlis, bermuhasabah dan bertanggungjawab terhadap isu yang berlaku. Beliau juga mengharapkan agar satu siasatan dijalankan dengan telus tanpa ada ganggu-gugar daripada mana-mana pihak karena siasatan turut melibatkan anggota keluarga Menteri Besar Perlis serta pegawai beliau. Maka kami menuntut yang amat berhormat Menteri Besar meletak jawatan berkuat kuasa serta merta ujarnya. Terdahulu Muhammad Syukri berkata beliau terbuka jika anaknya yang disiasat oleh seruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia menerima hukuman seandainya terbukti bersalah dalam hal berkenaan. Anak dan pegawai kanan disiasat EMK Desak MB Perlis letak jawatan. Angkatan muda keadilan Perlis mendesak.